Panggalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan panggalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin panggalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang panggalan udara Harap Al-Jirah di Provinsi Husega, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di panggalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar dua lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sebutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan sembilan pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin, lima personil Amerika Serikat dan dua kontraktor juga terluka dalam serangan roket di panggalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.